Walaupun keluarga saya mencintai, saya ditawari jujurnya. Keluarga saya memang datang kembali, itu telepon terus. Sampai kemarin di Natalan, ini lho, ada yang kosong. Ada gejah kosong, gak ada pendetanya. Ada mobil, juga ada rumah. Saya tolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabatmu semua, masih bergabung di channel ini. Yang baru bergabung, silakan subscribe, tekan loncengnya untuk notifikasi, supaya ketika saya mengupload video terbaru, teman-teman semua mendapatkan informasinya. Alhamdulillah, kali ini kita akan melihat sebuah video perdebatan dialog antara argama, antara pendeta, dan kalangan muslim. Kali ini kita akan melihat videonya, argumen dari pendeta itu sendiri. Dan video kedua nanti, kita akan melihat argumen pendeta setelah berdebat. Langsung kita lihat videonya. Bismillah. Kita mempunyai sikap kasih dan toleransi. Seperti gini, dikatakan oleh Bapak Martinus Kainama. Atau Agustin Maksuddin Maksuddin Maksuddin. Itu sebetulnya ide yang mau saya jawab. Tapi beliau lebih, porsinya lebih kepada muslim atau kajaran-kajaran dengan islam. Saya sementara masih, mengapa, mengapa Al-Quran atau muslim atau umat islam mengatakan demikian? Dan kenapa Kristen atau Kristiani mengatakan demikian? Jujurnya saya tidak pernah bilang sama model atau ibu yang sebenarnya memperbicarakan tentang Yesus Kristus dalam Al-Quran atau Muhammad dalam Injil. Tidak akan pernah ketemu. Sampai langit runtuh selesai, baru ketemu. Karena langit belum beruntuh ya sudah. Saya sudah bilang sama beliau, tidak akan ketemu. Tetapi kita hanya ingin mencari satu sudut. Karena perbedaan waktu, perbedaan tahun. Kristen Jujurnya sebenarnya jujur saja. Nanti, baru dia eksis di dunia tahun 1500 sekian. Waktu itu, Martin Luther. Sebelum itu, itu adalah Katolik. Yang memahami, Mesias yang disebut Yesus karena Yunani. Atau Mesias yang disebut oleh Islam dengan nama Islam Al-Masih. Itu sudut pandangnya sudah berbeda. Lalu Kristen lahir tahun 1500. Itu juga berbeda lagi dengan Katolik. Berbeda lagi dengan muslim. Tak apa jauh. Jujurnya sudah jauh. Tetapi saya mau kasih tau. Sudut pandang saya adalah Setelah saya menjalankan tentang Nasraya, Misingani, Yerusalem. Itu adalah Waktu Islam masih atau Mesias yang disebut oleh orang Yahudi. Yaitu Yeshua Hamasyah. Itu Waktu ini tolak oleh bangsa Yahudi. Karena dia mengaku Aku dengan Bapak adalah satu. Itu sangat tidak bisa diterima oleh orang Yahudi. Sebelumnya, disalib. Akhirnya, Rekam jejak. Yesus atau rekam jejak. Sejarah daripada Yesua ini hilang. Tidak ada lagi Komoditif. Persis titik-titik komoditif. Tetapi itu disimpan oleh Nasrani dari keturunan Kemuangga Miriam Yusuf. Disimpan sampai sekarang. Kristen pun Tiga tahun. Sehingga Kristen hanya Mengetahui Yesus itu dari Sudut pandang Yunani. Yang sudah dilupakan-lupakan. Karena saya jujur Kristiani Ataukah Nasrani Itu akan berada Pandang Yunani. Satu kali lagi. Dunia yang ada Pandang Yunani dia. Karena dia memang Waktu saya memahami ini Saya tidak perlu pakai Injil Karena Nadiem Karena Bapak-Bapak Tidak tahu Banyak pandai Banyak dalam Injil Tapi saya mau kasih tahu Saya pernah bilang Bahwa Di alam semesta ini Diciptakan Karena kita Pada waktu Tuhan menciptakan Alam semesta ini Terakhir Baru manusia Diciptakan Adanya manusia ini Karena Alam semesta ini Diciptakan. Kalau dia tidak Diciptakan manusia Alam semesta Tidak diciptakan. Siapa menciptakan itu? Yaitu Ucapan yang keluar dari Sang pencipta Yang disebut Bapak oleh orang Kristen Atau disebut Oleh orang muat muslim Yaitu Allah Atau Allah Itu Yesus itu Atau Yeshua Atau Itu sebenarnya Ucapan Ucapan dari Sang pencipta Yang turun ke bumi Dia malah menjadi Menjadi daging manusia dulu Karena kalau tiba-tiba Dia turun ke bumi Dalam dari langit Tiba-tiba Temu Manusia akan Terbongong-bongong Dan Akhirnya Tidak percaya Maka dia harus Terbongong-bongong Rahim wanita Yang bernama Mir Yang ikuti Muslim Akhir Sembilan Sembilan Tapi Dia punya misi Adalah Dia Pertama kali Isa masih datang ke bumi Ini adalah Menyelamatkan Ombaknya Dulu Yahudi Bukan kita Bukan Muslim Bukan saya Kristen Tidak Pertama kali Yahudi Tapi Yahudi Menolak Waktu dia Menolak Dia masih Belum bilang apa-apa Ya sudah Jadi Ajarannya Diperhatikan Oleh Keterunan Daripada Ibu Maria Sama Yusuf Sampai hari ini Nah Yang keluar dari Yang keluar dari Palestina Itu nanti Di Yunani Baru mereka Menerima Ajaran Misias Tapi dengan Nama Yesus Atau Yusuf Kristo Sehingga Kelahiran Makanya Kristanoi Kristanoi Itu dari Yunani Tentunya Apa di Bapak tadi Benar sekali Bahwa Pemahaman Ya Pemahaman Anakitab Dari Yunani Yang aslinya Ngapin Ibrani Sudah Berubah bentuk Sudah terjadi Korupsi Korupsi Kita bersenjur juga Dari korupsi Tapi sama Katanya Sekalian Isa Masih Yang Diambil Dari Bahasa Arab Bahasa Arab Baiknya Isa Arab Masihah Itu Arab Baik Atau Dalam Bahasa Ibrani Yahudi Adalah Yesua Hamasya Yang Yang Terjumani Menjadi Yesus Atau Yesus Christo Atau Kita sekarang Panggil Yesus Christo Sebenarnya Sebenarnya Kita nanti Ini Kalau saya Berkata Kita semangat Berhadapan Dia Satu saat Karena Dia takat-takat Tidak ada Satu nabi Di atas Muka bumi Ini Dari Sejak Musa Dari Sejak Sebelumnya Pernah Berkata Tidak ada Orang Sampai Kepada Bapak Jika Tidak Mulai Aku Tidak ada Satu manusia Berani Yang Berkata Sekalipun Nabi Muhammad Tidak ada Satupun Orang Sampai Kepada Bapak Jika Tidak Mulai Aku Itu Yang Surah Bisa Saya Sampaikan Itu Harus Kita Ingat-ingat Karena Kita Tidak lagi Di Bumi Ini Kita Mendengar Kata Itu Dan Dia Datang Lagi Pada Kami Sekalagi Jadi Saya Mendalami Tentang Insaf Bukan Dari Kristen Lagi Bukan Dari Tapi Saya Langsung Dari Keluarga Yusuf Dan Maria Yang Sekarang Turun Kemurun Masih Dia Jaga Tapi Bunyan Tidak Tau Tetapi Mulai Sekarang Ini Terbuka Aksesnya Di Internet Atau Di Ada Di Mesir Di Yerusalem Bukalada Israel Membuka Akses Bukan Israel Orang Yahudi Sini Terkejut Kok Ada Kok Masih Ada Ajaran Mesias Yang Murni Bukalada Tidak Tidak Terkontaminasi Oleh Siapa Dari Sekarang Lagi Sebagai Kami Sebagai Saya Sebagai Komunitas Nasrani Yang Berpusat Di Nepal Dan Sekarang Di Yusuf Tidak Ada Dari Nasrani Yang Dari Syria Yang Langsung Hizr India Nepal Itu Tetap Memegang Bahwa Isha Masih Atau Yeshu Masih Itu Mempunyai Sifat Sifat Yang Sangat Toleransi Bahkan Dia Katakan Jangan Beripatkan Ajaran Kepada Bangsa Bangsa Yang Kecuali Bangsa Yuki Itu Tidak Bersang Tetapi Terima Tidak 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 Bagaimana Merubahnya Jujur Tidak Saya Berkasih Tau Sampai Sekolah Sekolah Tinggi Ini Kaji Lagi Amanat Agung Mati Ucap Lapan Itu Terlalu Terjadi Korupsi Yang Tadinya Ibrani Itu Terjadi Korupsi Tapi Saya Tidak Mau Berdebarkan Itu Dari Sekali Saya Setuju Dengan Bapak Sebelah Kami Bahwa Memang Kristus Itu Karena Kristus Sebab Bapak Dikata Mis Itu Saya Tidak Kaget Saya Tidak Tidak Karena Memang Semua Masih Cari Itu Yang Tidak Ya Itu Teman Teman Video Pertama Kita Langsung Ke Video Kedua Hasil Dari Perdebatan Itu Sendiri Langsung Saja Saya Memimpin Syahadah Haji Beliau Akan Mengimuti Syahadah Itu Dan Disaksikan Oleh Umat Islam Insyaallah Karena Ada Sotik Insyaallah Di Seluruh Dunia Sudah Tau Bagaimana Bersyaratan Masa Islam Itu Sederhana Hanya Dua Kali Dua Kalimah Syahadah Yaitu Ash'adu Anla Ilaha Illallah Wa Ash'adu Anna Muhammad Rasulullah Hanya Hanya Itu Saya Bersaksi Bahwa Sesungguh Tidak Tuhan Kejuali Allah Bukan Yesus Allah Bukan Siapapun Hanya Allah Satu Dan Saya Bersaksi Bahwa Sesungguh Hanya Muhammad Itu Rasul Terima kasih Tuhan Siap 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 Pendeta Di mana Siap Siap Mari Bapak Ibu Kita Saksikan Semua Perkesan Dapat Beliau Dikuti Saya Ash'adu Allah As'adu Allah Ilaha Ilaha Illallah Wa Ash'adu Wa Ash'adu Anna Muhammad 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 Rasul Allah Rasul Allah Aku Bersaksi Aku Bersaksi Bahwa Sesungguhnya Bahwa Sesungguhnya Tiada Tuhan Tuhan Kejuali Allah Kejuali Abdullah Dan Aku Bersaksi Dan Aku Bersaksi Bahwa Sesungguhnya Muhammad 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 Adalah Kutusan Kutusan Allah Bagaimana Bapak Ibu Jelas Jadi Bapak Yohanan Bagi tanyalah Bapak Yohanan Joni Memah Hari ini Sudah Bersahatan Dan Sudah Menjadi Muslim Sudah Iman Kepada Allah Yang Satu Bayohanan Ini Kami Dua Tahun Yang Lalu Depak Depak Terbuka Di Winsharif Hidayatullah Ketika Itu Beliau Masih Gengsi Tapi Kekalahan Benar Ya Masih Gengsi Beliau Bahasa Itu Masih Gengsi Eh Diam Diam Berapa Bulan Kemudian Aku Kalah Akhirnya Masih Islam Diselamkan Oleh Pak Insan Ganti Nama Menjadi Pak Rasid Sekarang Saya Sebetulnya Sudah Di atas Kalau Dalam Lepot Kristen Saya Di atas Lagi Saya Sudah Nasrani Yang Waktu Saya Di Islamologi Di Teologi Ada Memang Islamologi Tapi Hanya Nyebut Nasrani Tok Sesudah Nidiki Nasrani Itu Arab Masih Eh Nggak Tahunya Saya Masuk Sekarang Nasrani Tapi Harus Ke Yerusalem Makanya Saya Di Kaset Saya Saya Alumnus Nasraya Yerusalem Yisrael Hebrew Waktu Saya Dipanggil Untuk Menjadi Apa Namanya Menjadi Pencerama Di Pertama Kali Saya Dibilang Kalau Nggak Salah Di Pertama Islam Nah Secara Bidah Tulah Ya Ketum Beliau Kedua Kali Di Sarina Sudah Konten Sebetulnya Makan Saya Waktu Ada Dua Perdiatasi Sudah Bisa Netral Sebetulnya Jujur Saya Netral Tetap Saya Salah Engkau Tapi Akhirnya Saya Sadar Waduh Orang Banyak Muslim Orang Muslim Kita Duain Langsung Masih Ya Enggak Gimana Caranya Bingung Eh Di Gedung Selain Tetung Lagi Beliau Salah Ibu Indra Akhirnya Apa Bulan 2014 Akhirnya 2015 6 bulan Kemudian Saya Dibilang Pak Ustaz Saya Kau Aduh Gak ada Jalan Sudah Disitu Saya Belah Loncat Sudah Cepet Cepet Masih Masuk Terlaka Waduh Nama Saya Nah Di Islam Itu Ada Pertimbangan Amal Dan Sore Wah Kalau Sama Dengan Ini Kalau Kita Beramal Terus Nanti ada Pertimbangan Masuk Cuka Wah Lari Saya Loncat Saya Ketemu Pak Ustaz Diam Diam Pak Saya Mau Masuk Sama Gimana Saya Ingat Di Mal Ciput Saya Ketemu Beliau Dan Waktu Itu Yang Memang Saya Ustaz Dari Dosen Saya Diwantari Kamu Saya Masih 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 Sama Ada Daripada Sekat Kedulan Mati Waduh Alhamdulillah Ya Subhanallah Saya Akhirnya Mengucapkan Dua Masadat Saya Islam Dan Saya Tetap Istiqamah Sampai Kapanpun Walaupun Keluarga Saya Mencik Saya Ditawari Jujur Keluarga Saya Memah Datang Kembali Itu Telepon Terus Sampai Kemarin Matalan Ada 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 Kosong Ada Gereja kosong Tidak ada pendetanya Ada mobil Tidak ada rumah Saya Tolak Saya Berang Islam Adalah Agama Yang Yang Jiri Dialog Masya Allah Itulah Hasil Perdebatan Dialog Antara Kedua Pemuka Agama Dan Pendeta Itu Akhirnya Menjemput Hidayah Dan Hidayah Allah Akan Tembus Kepada Semua Yang Dikendaki Dan Subhanallah Semoga Bapak Yohana Istiqamah Dalam Iman Islam Amin InsyaAllah Terima kasih Sahabat Semua Yang baru Berkabung Silahkan Subscribe Tekan Lonseng Untuk Notifikasi Dan Ketika Saya Mengapul Video Terbaru Teman Teman Semua Mendapatkan Informasinya InsyaAllah Assalamualaikum Terima kasih